Jodoh Raja Wali, Jilip 36. Melihat betapa guru dan murid itu bengong saja, memandang kepadanya dan kepada pertempuran itu seperti orang-orang tolol, Hwe Eli menjadi mendongkol sekali. Melihat betapa kakek bermuka hitam itu tidak segera melayani ajakan Hwe Eli, timbul harapannya dan dia lalu berkata nyaring, Hwe Sintowong, biarpun julukanmu aja maling, kulihat engkau tidak sejahat muridmu itu. Ketahuilah bahwa aku dipaksa dan ditawan dilembah oleh pangeran berengsek dari Nepal itu yang dibantu oleh anjing-anjing tua termasuk Hektiaw Lomo ayah palsu dan bukan ayahku itu. Aku dapat diloloskan oleh siluman kecil, akan tetapi dikejar dan, entah mengapa, dia agaknya belum juga mampu merobohkan dua ekor anjing tua bangka itu. Maka, kalau engkau masih mengaku sebagai orang tua yang gagah, yang pantasku sebut lociampual, harapkah suka membantunya. Lekaslah, lociampual. Haha, kita adalah orang segolongan, kalau membantu pangeran Nepal tentu kelab kita akan memperoleh kedudukan besar. Mari bantu kami menangkap siluman kecil yang sombong ini, Hektiawawong kata pula Hek Hwe Alokawi. SWI Hwe A, kau bebaskan totokannya, akan tetapi hati-hati, jangan menginjak paku dan jangan menyedot asap itu. Tiba-tiba Hek Sintowong berkata dan dia lalu meloncat ke dalam gelanggang pertempuran. Tangan kirinya mengirim serangan dengan tangan dimiringkan seperti pedang dan menyambar ke arah Hak Hwe Alokawi. Si muka tengkorak ini terkejut dan marah sekali melihat si Raja Maling itu ternyata malah membantu siluman kecil. Dia cepat menggerakkan tangan untuk menangkis dan mengelak. Serat dan ujung lengan bajunya putus seperti terbabat pedang yang amat tajam. Ah Hak Hwe Alokawi terkejut bukan main. Kiranya Maling Tua ini memiliki ilmu pukulan yang demikian hebatnya. Teringatlah dia akan kepandaian murid Raja Maling ini, yang pernah mendemonstrasikan ilmu Kiam Tu Sintiang, tangan sakti pedang dan golok. Jika murid perempuan itu memperlihatkan ilmu itu menggunakan pedang, sekarang si Raja Maling ini menggunakan tangan seperti pedang. Dia lalu balas menyerang dan karena Heksin Tawong juga maklum akan kelihayan ketua Kui Li Long Pang ini, maka dia pun cepat mengelak dan balas menyerang. Segera terjadi pertempuran hebat, saling menyerang di antara dua orang kakek ini. Masuknya Heksin Tawong ke dalam pertempuran ini benar-benar amat menolong Kian Bu. Tentu saja dia tidak akan dapat dirobohkan oleh dua orang lawannya, akan tetapi dia pun sama sekali tidak mungkin dapat merobohkan mereka berdua tanpa mengerahkan Sintang. Kini, setelah Hek Hawel Alokawi meninggalkannya dan dia hanya menghadapi Hek Tiaw Lomo seorang, Kian Bu mempercepat gerakannya sehingga Hek Tiaw Lomo menjadi bingung. Dia seperti seekor biruang besar yang menghadapi seekor lebah, dia menyerang ke sekelilingnya dan lebah itu beterbangan mengelilinginya. Beberapa kali jala hentamnya menyambar di antara sinar goloknya yang bergulung-gulung, namun tak pernah berhasil karena gerakan Kian Bu terlalu cepat. Tiba-tiba Kian Bu yang mendapat kesempatan meloncat ke belakang tubuh kakek itu, mengulurkan tangan kemudian menotok tengkuk Hek Tiaw Lomo. Duk, tubuh Hek Tiaw Lomo terguling, akan tetapi karena Kian Bu tidak berani mengerahkan terlalu banyak tenaga dalam totokannya tadi, kakek raksasa itu tidak lumpuh sama sekali, hanya sebagian saja dan dia masih berusaha memulihkan jalan darahnya. Kian Bu cepat menyusulkan sekali totokan lagi sehingga robohlah kakek itu dalam keadaan setengah lumpuh dan tidak mampu bergerak lagi. Sementara itu, Kang S.W.I.H.W.A. sudah mendekati tempat W.E.L.I. rebah. Nona ini boleh jadi lihai dalam ilmu silat, terutama sekali dalam ilmu mencopet dan ilmu penyamaran, tetapi tentang racun, pengertiannya baru kelas 0. Maka dia menghampiri lingkaran asap dan barisan paku hijau itu dengan ragu-ragu. Jangan menginjak paku dan jangan menyedot asap itu, pesan gurunya. Dengan hati-hati sekali S.W.I.H.W.A. menghampiri lingkaran itu. Melihat bahwa lingkaran asap dan paku-paku itu hanya memisahkan tempat darah pakaian hitam itu rebah dengan tempat dia berdiri sejauh kurang lebih 3 meter saja, maka dia lalu menggunakan ginkangnya dan melompat melewati lingkaran asap dan paku yang berjajar. S.W.I.H.W.A. melihat itu semua dan tersenyum. Mampuslah, pikirnya. Akan tetapi dia diam saja. Darah ini semenjak kecil dirawat dan dididik oleh seorang manusia ganas dan kejam macam Hek Tiaw Lomo, maka tentu saja dia pun mempunyai watak yang ganas dan tidak mengenal kasehan, sungguh pun sering pula timbul sifat-sifat baiknya yang banyak tertutup oleh pendidikan Hek Tiaw Lomo. Apalagi setelah dia ikut bersama gurunya yang baru, yaitu Cheng Cheng, seringkali dia menerima teguran-teguran dan petunjuk-petunjuk, juga dia melihat sifat-sifat dan watak-watak Cheng Cheng bersama suaminya sebagai pendekar-pendekar besar yang gagah perkasa, maka banyak kegagahan yang menular pula kepadanya. Akan tetapi kadang-kadang timbul keganasannya yang dia bawa dari pulau neraka, apalagi kalau dia sedang marah. Dan saat itu dia memang sedang marah. Dia ditotok orang, tak mampu bergerak, lalu muncul gadis baju merah yang mengemaskan hatinya. S.W.I.H.W.A. berhasil meloncat ke dekat W.L.I. Dia mencium sesuatu yang aneh dan kepalanya merasa agak pening, akan tetapi dia tidak tahu sebabnya. Bocah galak, akhirnya tohengkau membutuhkan pertolonganku, kata S.W.I.H.W.A. akan tetapi begitu dia bicara, rasa pening di kepalanya bertambah. W.L.I. menjemikan bibirnya yang merah. Huh, siapa membutuhkan pertolonganmu? Kau lihat saja, bukan aku yang membutuhkan pertolonganmu, melainkan engkau lah yang akan mampus kalau tidak ada aku yang menolongmu. Tentu saja S.W.I.H.W.A. menjadi marah. Ingin dia menampar muka yang cantik itu. Akan tetapi gurunya telah memerintahkan dia untuk membebaskan totokan yang membuat gadis baju hitam ini tidak dapat bergerak. Dia tidak berani membangkang terhadap perintah gurunya. Pula, dia kini tahu bahwa gadis ini ternyata bukanlah anak Hektiau Lomo, bukan sekutu si pangeran bahkan dipaksa untuk menjadi istri pangeran itu. Malah gadis ini ditolong oleh siluman kecil. Hal ini sedikit banyak membuat dia mengiri juga. Huh, manusia macam engkau ini mana pantas ditolong orang dia bersungut-sungut akan tetapi kembali kepalanya seperti dihantam orang rasanya kalau dia bicara. Maka dia tidak mau bicara lagi dan cepat dia menggerakkan tangan yang hendak membebaskan totokan yang melumpuhkan Hwe Ali. Nanti dulu kata Hwe Ali. Totokan ini dilakukan oleh Hektiau Lomo, orang macam engkau mana mampu membuyarkannya? Hayo kau totok jalan darah entai liat. Yang keras, karena ilmu totok iblis tua itu adalah suset jiu, tidak mudah dibuyarkan. Sikap dan kata-kata Hwe Ali benar-benar membuat SWI HWA menjadi dongkol bukan main. Bocah ini benar-benar sombong, pikirnya. Akan tetapi karena ia tentu akan makin dieje dan makin dipermainkan Dan kalau dia gagal membuyarkan totokannya, maka dia lalu menotok dengan pengorahan lewekangnya ke arah jalan darah entai hiat di punggung Hwe Ali. Duh! Totokan itu keras sekali, membuat punggung Hwe Ali terasa sakit akan tetapi segera dapat bergerak lagi. Akan tetapi sebaliknya, SWI HWA mengeluh dan roboh terguling dalam keadaan pingsan. Hwe Ali bangkit berdiri, mengurut ulut lengan dan kakinya yang terasa kaku sambil memandang kepada SWI HWA dengan senyum mengejek. Tiba-tiba terdengar seruan Heksin To Wong, Hei, apa yang terjadi dengan SWI HWA dia hendak melompat di lingkaran asap itu, Akan tetapi Hwe Ali cepat mencegahnya dengan teriakan, To Wong, jangan meloncat ke sini. Dia juga keracunan setelah meloncat ke sini, biar aku membawanya keluar. Kiranya Hek Hawel Alokawi juga sudah dapat dirobohkan dengan Totokan. Ketika Kian Buta diberhasil merobohkan Hek Tiaw Lomo, dia melihat betapa pertempuran antara Hek Hawel Alokawi dan Raja Maling itu masih berlangsung dengan amat hebatnya. Si Raja Maling itu memang lihai sekali. Ilmu Kiam Tu Sinci yang membuat kedua tangannya seperti golok dan pedang, bahkan hawap pukulannya saja telah berubah menjadi seperti sinar pedang yang mampu merobohkan lawan tangguh. Sebaliknya, Hek Hawel Alokawi juga mengeluarkan ilmu barunya yang mukjijat itu, yaitu Pek Hiat Hoatlek yang telah berhasil membuat Kian Bu terluka dan keracunan. Kian Bu mengkhawatirkan keselamatan si Raja Maling, mengingat akan jahatnya ilmu pukulan darah putih itu, maka dia cepat meloncat dan mempergunakan kecepatannya untuk menotok jalan darah di tengkuk Hek Hawel Alokawi. Kakek itu mengeluh dan terpelanting, dan saat itu dipergunakan oleh Hak Sintou Wong untuk menyusulkan Totokannya sendiri yang dilakukan dengan kekuatan penuh sehingga Hek Hawel Alokawi roboh dan pingsan. Mendengar ucapan Hek Sintou Wong terkejut dan ragu-ragu. Harap turut saja kata-katanya, Locian Pual, dia memang ahli dalam hal racun, kata Kian Bu dan dia sendiri pun cepat duduk bersilah sambil memejamkan kedua matanya untuk mengumpulkan hawa murni dan melawan hawa beracun yang melukai dadanya. Hwe Ali mengempit tubuh SWI HWA, menggunakan sapu tangan untuk menutupi mulut dan hidung gadis baju merah itu dengan mengikatkan sapu tangan di depan muka gadis itu, kemudian dia melompat keluar melalui atas lingkaran asap yang mulai mengecil dan padam itu. Akan tetapi, begitu dia melihat Kian Bu duduk bersilah sambil memejamkan kedua matanya, Hwe Ali terkejut sekali dan dia melepaskan tubuh SWI HWA yang masih pingsan itu ke atas tanah, kemudian tergopoh-gopoh dia menghampiri Kian Bu tanpa mempedulikan lagi kepada SWI HWA. Tentu saja Hek Sintou Wong menjadi bingung dan sibuk memeriksa dan mencoba membuat sadar muridnya yang pingsan itu. Kian Bu, kau, kau kenapa? Apakah kau terluka? Hwe Ali berlutut di dekat Kian Bu dan bertanya dengan penuh kekhawatiran. Kian Bu membuka matanya, tersenyum. Hek Hwe Alokawi mempunyai pukulan aneh, tanpa ku ketahui lebih dahulu terkena hawa beracun dari pukulannya, tetapi perlahan-lahan dapat ku usir dengan sinkang. Ah, kau terkena pek, hiat ho atlek. Aku tahu macam apa pukulan iblisnya itu. Dan kau bilang perlahan-lahan? Aku mempunyai obat penawar segala racun, buatan subo yang amat cespleng, manjur, sekali. Gadis itu segera mengeluarkan buntalan besar dari dalam saku bajunya dan membuka buntalan itu, memilih-milih obat. Kemudian dia mengeluarkan sebungkus obat pelung berbentuk bundar-bundar kecil seperti tahi kambing dan memberikan dua butir kepada Kian Bu. Kau telan ini dan tentu hawa itu akan mudah terusir katanya. Kian Bu maklum akan kelihayan darah ini tentang segala jenis racun, maka dia percaya menerima dua butir obat pelung seperti tahi kambing itu dan menelannya sekaligus. Rasanya agak pahit, akan tetapi mengandung manis dan baunya tidak seperti tahi kambing, melainkan agak harum. Begitu dua butir obat pelung itu memasuki perutnya, terdengar perutnya berkeruyuk dan ada hawa panas berkumpul di situ. Kian Bu kaget dan girang sekali. Tak disangkanya obat tahi kambing itu benar-benar hebat sekali, maka dia lalu menggunakan singkangnya, perlahan-lahan mendorong hawa panas itu ke arah dadanya. Benar saja, hawa panas yang terdorong singkangnya itu seolah-olah seperti api yang membakar hawa beracun yang menyesakan dadanya. Hawa beracun itu menjadi asap dan membubung naik melalui hidung dan mulutnya dan dia mencium bau yang amis bercampur bau harum obat tadi. Kian Bu adalah seorang pendekar muda yang sakti, memiliki singkang yang amat hebat. Andai kata dia tidak diberi obat sekalipun dengan singkangnya dia tentu akan mampu mengusir hawa beracun itu. Akan tetapi hal itu akan memakan waktu agak lama karena dia harus berhati-hati mengerahkan singkangnya. Kini, obat yang manjur itu membuat dia dalam waktu singkat dapat mengusir hawa beracun dari pukulan Pek Hyat Hoatlek. Tai Hiyap, Nih Hiyap, Harap Jui, Anda berdua, sudi menolong muridku ini mendadak. Heksin To Wong berkata sambil mendekati Kian Bu dan Hoi Eli setelah dia melihat pemuda itu kini membuka matu dan tersenyum, mukanya juga tidak sepucat tadi tanda bahwa pemuda itu telah sehat kembali. Heksin To Wong adalah seorang tokoh kengow yang pandai, akan tetapi tentang urusan racun dia pun tidak banyak tahu. Maka melihat keadaan muridnya dia merasa khawatir bukan main. Telah dicobanya dengan segala kekuatannya untuk menyadarkan muridnya, akan tetapi usahanya sia-sia belaka dan wajah SWI HWA kini malah menjadi kebiruan, maka dia menjadi gelisah dan tanpa sungkan-sungkan dia lalu minta tolong kepada siluman kecil dan putri Hek Tiaw Lomo itu. Hek Weli yang melihat Kian Bu telah sembuh, lalu bangkit berdiri dan menghampiri SWI HWA. To Wong, muridmu ini mulutnya jahat sekali, maka sudah sepantasnya dia menerima hajaran ini, ku harap saja lain kali engkau suka menjaga agar mulutnya jangan suka menghina orang. Enci Weli, jangan kurang ajar, harap lekaskah sembuhkan di atian Bu berkata dengan alis berkerut. Hem, baru saja ku sembuhkankah sudah lupa lagi, ya? Engkau ini adik macam apa berani bicara kasar kepada encinya. Dalam keadaan biasa, tentu Hek Sintou Wong akan merasa heran sekali mendengar ucapan mereka berdua itu, akan tetapi karena dia amat khawatir melihat muridnya, dia tidak mempedulikan hal lain dan cepat berkata kepada Weli, Nona yang baik, harap Nona sudi menolong muridku dan aku Hek Sintou Wong tidak akan pernah melupakan kebaikan Bu ini. Wajah Weli berseri-seri dan mulutnya yang manis itu tersenyum, matanya bersinar-sinar penuh kebanggaan. Biarpun hanya seorang maling, namun kakek ini adalah Raja Maling. Seorang tokoh Kengau yang amat terkenal, namanya menjulang tinggi di seluruh perbatasan Honan dan Hopai, juga di seluruh pantai Pohai. Dan kini Raja ini, biarpun Raja Maling, telah minta tolong kepadanya dengan ucapan yang demikian halus dan menghormat. Tentu saja dia bangga sekali. Aku akan mengobatinya dan pasti cepat sembuh. Aku mengenal racun-racun itu. Racun yang membakar tanah itu adalah racun yang amat berbahaya, cairan itu kalau mengenai kulit akan membuat kulit, daging dan tulang hancur sama sekali, kecuali rambut saja yang cairan itu tidak mampu menghancurkan. Dan baunya juga berbahaya, karena asap racun itu dapat memabukan orang. Iblis tua muka tengkorat itu memang paling suka memakai racun cuka busuk seperti itu. Dan tentang paku yang digunakan oleh ayah, eh haha, oleh tua bangga pulau neraka itu hanyalah mainan kanak-kanak saja bagiku. Kau lihat. Dia kemudian menghampiri paku-paku itu setelah asap beracun itu kini padam, dan menggunakan kedua tangannya, sembarangan saja dia mencabuti paku-paku itu dan melempar-lemparkannya ke samping. Paku-paku itu mengeluarkan bunyi bercuitan, menancap pada batang dua pohon yang berdekatan. Dan seketika, pohon-pohon itu menjadi layu, daun-daunnya melayu dan dontok, menjadi gundul dan mati dalam waktu sebentar saja. Wajah Heksin Tawang menjadi pucat. Bukan main. Ahaha, nona yang baik, tolonglah muridku ini. Tapi dia tadi bicara kasar kepadaku, Hwee-Eli berlagak jual mahal. Hwee, eh, enci Hwee-Eli. Cepat kau obat diatian bu berkata dengan suara keras. Hwee-Eli mengerling kepadanya. HMM, agaknya engkau sudah jatuh tergila-gila pada seorang gadis berpakaian merah muda, ya? Ayuh, siapa tahu siluman kecil kiranya paling suka pada pakaian merah? Hem, enci Hwee-Eli, jangan main-main begitu. Orang sedang terancam bahaya maut, kenapa kau main-main seperti itu? Ingat, kedatangan mereka berdua ini telah menyelamatkan kita. Engkau tidak membalas budi malah menggoda orang. Hwee-Eli bersungut-sungut ditegur oleh Tian Bu, dan makin segan saja untuk turun tangan mengobati SWI HWA. Melihat ini, Hexin To Wong yang sudah berpengalaman itu segera dapat mengenal watak si gadis yang aneh, ganas dan manja ini, maka dia lalu berkata, Nona, aku berjanji akan menegur muridku dan selanjutnya dia tidak akan berani lagi bersikap kasar terhadapmu. Kakek itu lalu menjurah kepada si gadis galak dan berkata, kalau muridku telah berlaku salah, biarlah aku sebagai gurunya mintakan maaf kepadamu. Hwee-Eli memang seorang darah yang aneh. Dia memang dahulunya selalu dimanja oleh Hak Tiawemo, akan tetapi padahal dasarnya dia mempunyai watak yang baik dan ramah. Kini, melihat kakek itu begitu menghormat kepadanya, dia cepat-cepat menjurah dan berkata dengan muka merah sekali, Ayuh, Tau Wong, jangan begitu. Sebetulnya aku pun telah bersikap kasar, kau maafkanlah aku yang muda. Biar kuobati muridmu sekarang juga. Dia lalu berlari menghampiri SWI HWA yang masih rebah terlentang dalam keadaan pingsan itu. Diambilnya obat bubuk dari bungkusannya, lalu diambilnya pula sebotol obat cair seperti arak. Dengan tutup guci arak yang berbentuk cangkir itu, dia kemudian menuangkan arak obat ke dalamnya, mencampurnya dengan obat bubuk itu. Nampak cairan seperti arak itu mengeluarkan suara mendesis dan asap mengepul dari dalam cangkir tutup guci. Kemudian, Hwe Ely membuka sebuah bungkusan lain dan menaburkan sedikit bubuk merah ke dalam hidung SWI HWA, semua gerakannya ini diikuti penuh perhatian oleh Haksin Tau Wong dan Kian Bu. Diam-diam pemuda berambut putih itu merasa kagum dan juga geli menyaksikan sikap Hwe Ely yang benar-benar menjadi seorang tukang obat atau seorang yang hendak bermain sulap sebelum menjual obatnya. Jari-jari tangannya begitu cekatan dan sikapnya begitu pasti. HAA, cinggak tiba-tiba SWI HWA berbangkis dan dia menjadi setengah sadar. Kesempatan ini dipergunakan oleh Hwe Ely untuk mengangkat kepala gadis itu dan mencekokkan obat dari cangkirnya. Terdengar suara kelegak-keleguk karena SWI HWA terpaksa menelan obat itu, kemudian Hwe Ely merebahkan kembali kepala gadis itu dan bangkit berdiri, membereskan bungkusan obatnya dan menoleh pada Haksin Tau Wong sambil tersenyum. Kini dia sudah sembuh, sudah terbebas dari cengkeraman maut racun itu, katanya seenaknya, lalu menoleh dan memandang kepada dua orang kakek yang masih rebah tak mampu bergerak karena tertotok jalan darah mereka. Eh, akan tetapi, mengapa dia belum sadar? Nona Haksin Tau Wong bertanya dengan suara yang nadanya masih khawatir. Hwe Ely menoleh ke arah SWI HWA dengan sikap tak acuh, lalu berkata, dia belum kentut, sih. Eh, haha, apa kakek itu bertanya sambil membelalakan matanya, bingung dan tidak mengerti, mengira darah berpakaian hitam itu masih marah. Racun itu sudah buyar, akan tetapi kalau dia belum kentut, dia tidak akan sadar. Kalau dia sudah kentut, itu tandanya dia sembuh benar-benar dan sadar, sambil berkata demikian, Hwe Ely kini melangkah menghampiri He Tiaw Lomo. Enci, benarkah kata-katamu itu tanya Tian Bu sambil mengikutinya, khawatir kalau gadis itu melakukan hal-hal yang tak dikehendakinya. Akan tetapi baru saja Tian Bu bertanya demikian, dari sebelah belakangnya terdengarlah suara itu. Puyit! Suara kentut yang nyaring. Nyaring dan merdu. Hampir Tian Bu tertawa. Mengapa kentut seorang darah cantik juga cantik terdengarnya? Bisa merdu? Bukan, men. Suhu. Ah, syukurlah, kau telah sembuh, SWI HWA. Dengar, yang menyembuhkanmu adalah nona berbaju hitam itu, maka jangan sekali-kali kau bersikap kasar kepadanya. Kalau tidak ada dia, selanjutnya Tian Bu tidak lagi mendengarkan kata-kata kakek Raja Maling itu kepada muridnya karena perhatiannya tertumpah kepada HWLI. Gadis ini menghampiri Hek Tiaw Lomo, berdiri dan memandang sebentar dengan sepasang metel, terbelalak dan berapi-api, kemudian dia mengambil golok gergaji milik bekas ayahnya itu dan tanpa berkata apapun dia lalu mengayun golok itu ke arah leher Hek Tiaw Lomo. Singgak, rak, golok itu terpental oleh hantaman batu kecil yang dilontarkan oleh Tian Bu, sabetannya menceng dan hanya mengenai pundak Hek Tiaw Lomo sehingga pundak kiri kakek itu terluka dan mengeluarkan darah. Akan tetapi HWLI juga tidak mampu memegang gagang golok lebih lama lagi karena hantaman batu itu membuat tangannya tergetar hebat dan terpaksa dia melepaskan golok dan menoleh kepada Tian Bu dengan metel berapi karena marahnya. Kau, kau malah membantu dia bentaknya marah. Kedua tangannya siap dengan pasangan kuda-kuda, siap untuk bersilap dan menyerang Tian Bu. Kakinya memasang kuda-kuda dengan satu kaki kiri berdiri tegak, kaki kanan diangkat ke lutut seperti jurus Kim Ketok Lip, dan tangan kanan dengan telapak ke atas ditarik ke depan pusat, tangan kiri terbuka miring di depan dada. Dia telah memasang kuda-kuda jurus Jeng Pai Kuan Im, memuja Kuan Im dengan tangan miring, berdiri menghadapi Tian Bu dengan sikap marah. Tian Bu sejak tadi sudah merasa curiga dan menduga bahwa tentu gadis itu akan melakukan serangan kepada Hek Tiaw Lomo. Kalau orang lain yang melakukan serangan dan membunuh kakek iblis itu, agaknya dia tidak akan mencampurinya dan akan membiarkan saja. Memang kakek iblis pulau neraka ini adalah seorang manusia yang berata iblis, sudah sepantasnya kalau dibunuh seratus kalipun. Akan tetapi, dia teringat bahwa Wee Eli adalah seorang yang sejak kecil dirawat dan dididik oleh kakek itu, dan betapa kakek itu amat menyayangi Wee Eli. Maka, kalau dia membiarkan gadis itu membunuh Hek Tiaw Lomo, berarti dia membiarkan gadis itu menjadi seorang manusia Bong Im Pwe Gi, manusia yang tidak ingat budi orang lain. Padahal, dia merasa suka sekali kepada Wee Eli, bahkan dam dia mengharapkan agar gadis yang dia tahu mencinta kakaknya ini kelak akan menjadi jodoh kakaknya. Tentu saja dia tidak membiarkan gadis itu menjadi seorang manusia durhaka dan dia telah menghalangi gadis itu membunuh Hek Tiaw Lomo. Enci Wee Eli, tidak sepantasnya kalau engkau membunuh diakian bu menegur, suaranya tegas dan berwibawa. Wee Eli membalikan tubuhnya menghadap Hek Tiaw Lomo dengan Kero mengubah kedudukan kakinya, sikapnya menyerang, akan tetapi dia mengerling ke arah Kian Bu, lalu menggeser lagi kakinya menghadapi pemuda itu, kembali memasang kuda-kuda, siap untuk menyerang. Semua gerakannya dilakukan dalam gerak silat hingga nampak lucu sekali, akan tetapi wajahnya sungguh-sungguh dan matanya berapi-api. Kau tahu apa tentang pantas atau tidak akhirnya dia berkata lantang. Kau tahu apa tentang balas-membalas. Hutang luka dibayar luka, hutang nyawa dibayar nyawa, hutang kebaikan dibayar kebaikan. Dia telah membunuh ibu kandungku, maka aku harus membunuhnya. Apakah kau hendak menghalangiku? Kian Bu menghela nafas panjang. Sama sekali bukan aku hendak menghalangimu membunuhnya, melainkan menghalangimu menjadi seorang yang tidak mengenal Budi, seorang yang bohong Impe Weegi, dan yang namanya akan dikutuk manusia di seluruh dunia selama-lamanya. Eih saking heran dan penasaran, Wee Li lupakan kuda-kuda silatnya dan kini dia melangkah biasa menghampiri Tian Bu, lalu berdiri di depan pemuda itu dengan kedua tangannya bertolak pinggang sehingga jari-jari kedua tangannya melingkari pinggangnya dan saling bertemu karena pinggangnya kecil ranting seperti pinggang lebah kemit, lebah hitam coklat yang pinggangnya kecil sekali. Aku hendak membunuh orang yang telah membunuh ibuku dan kau bilang aku seorang yang tidak mengenal Budi, seorang yang bohong Impe Weegi. Tian Bu, apa artinya ucapanmu itu? Tanyanya, lebih heran daripada marah karena dia tidak percaya bahwa pendekar sakti ini mau mempermainkannya. Enci, bukankah kau tadi mengatakan bahwa hutang luka dibayar luka, hutang nyawa bayar nyawa, dan hutang kebaikan? Bayar kebaikan sambung Wee Li saat melihat pemuda itu berhenti seolah-olah lupa lanjutannya. Nah, belasan tahun lamanya Hek Tiaw Lomop telah merawat dan mendidikmu dengan segala rasa kasih sayang, bukankah itu berarti bahwa engkau sudah hutang kebaikan kepadanya? Engkau harus membayar hutang kebaikan itu dengan kebaikan, Enci. Sebaliknya engkau hendak membunuhnya, bukankah itu berarti bahwa Enci akan menjadi orang yang tidak ingat Budi? Wee Li tertegun dan melongot, bingung. Akhirnya dia berkata ragu, akan tetapi dia telah membunuh ibuku. Heh, siapa membunuh ibumu? Dia mati sendiri, tidak aku bunuh terdengar Hek Tiaw Lomop berkata. Dia adalah seorang manusia iblis, maka biarpun tadi nyaris tewas dan kini pundaknya terluka, dia tidak kelihatan gentar sedikit pun juga. Tutup mulutmu yang busuk Wee Li memaki. Engkau memaksa dia, biarpun tidak membunuh dengan tanganmu, akan tetapi engkau yang menyebabkan ibuku mati. Kian Bu, dia menyebabkan kematian ibu, kalau aku tidak membalas, bagaimana kelak aku dapat menghadapi arwah ibuku di alam baka? Enci, sebaiknya engkau memenuhi semua peraturan balas-membalas itu. Engkau memang berhak membalas kematian ibumu, akan tetapi engkau pun harus membalas kebaikannya terhadap dirimu. Kalau sekarang kau balas kematian ibumu dan kau membunuhnya, mana bisa engkau membalas kebaikannya terhadap dirimu selama belasan tahun itu? Sebaliknya, kalau engkau lebih dulu membalas kebaikannya, lalu kelak engkau membalas kematian ibumu dan membunuhnya, juga belum terlambat, Kian Bu menggunakan segala akalnya untuk mencegah gadis ini membunuh Hek Tiaw Lomo. Dia memang bisa saja menggunakan kepandayan untuk mencegah pembunuhan itu, akan tetapi hal itu tentu akan menjadi kurang baik. Sebaiknya kalau dia dapat menginsyafkan gadis ini dengan omongan saja. Benar sekali, adik KW Eli. Omongannya itu benar sekali. Tak mungkin seorang gadis gagah perkasa dan baik budi seperti engkau sampai tidak membalas budi kebaikan orang tiba-tiba terdengar suara merdu dan ternyata yang bicara itu adalah SWI HWA. Tadi gadis ini telah siuman dan benar saja, dia telah sembuh sama sekali. Dia sudah mendengar penuturan gurunya bahwa yang menyelamatkan dia adalah W. Eli. Kemudian dia mendengar percakapan antara W. Eli dan Kian Bu, atau pemuda yang dikenalnya sebagai siluman kecil. Dia ikut merasa terharu mendengar bahwa ibu gadis itu mati karena hekti Yaw Lomo. Jadi terang bahwa gadis itu bukanlah anak iblis jahat itu. Juga mendengar bahwa W. Eli disebut penci oleh siluman kecil, lenyap perasa iri dan tidak senangnya terhadap W. Eli. Tadinya dia mengira bahwa gadis secantik jelita itu tidaklah mengherankan kalau menjadi pacar siluman kecil dan dia merasa iri karena memang dahulu pernah dia kagum sekali terhadap siluman kecil. W. Eli yang mendengar ucapan ramah itu kemudian cepat melirik ke arah SWI HWA. Kemarahannya terhadap SWI HWA sudah lenyap dan kini beralih kepada Kian Bu yang hendak menghalangi dia. Akan tetapi urayan Kian Bu yang diperkuat oleh SWI HWA itu membuat dia menjadi bingung dan ragu-ragu. Kalau begitu, apakah kau minta agar aku membalas segala kebaikannya selama belasan tahun ini? Ia telah memondong dan menimangku, apakah aku pun harus menggendong dan menimang-nimangnya? Apakah aku harus merawatnya sampai belasan tahun dia makin penasaran? Kian Bu tertawa. Tidak usah sejauh itu, Enci Hwe Eli. Cukup kalau engkau tidak membunuhnya sekarang, berarti engkau telah melepas kebaikan yang boleh menebus semua kebaikannya itu. Kalau kelak ada kesempatan dan engkau membunuhnya, bukankah berarti hari ini engkau telah menebus kebaikannya itu? Wah, terlalu enak buat dia Hwe Eli berkata dengan alis berkerut. Kalau begitu, apakah kita harus membebaskan dua orang monyet tua ini dan minta maaf dan mengaturkan selamat jalan kepada mereka, membekali uang untuk mereka sebagai bekal biaya perjalanan karena jengkel Hwe Eli lalu mengeluarkan kata-kata yang berlebihan itu? SWI Hwe A adalah seorang yang terdidik. Dia tahu bahwa kejengkelan hati nona yang berpakaian hitam itu betapapun juga harus dipuaskan. Maka dia lalu maju dan berkata, adik Hwe Eli, jika aku boleh mengusulkan, mereka itu tidak perlu dibunuh agar engkau tidak dianggap tak kenal budi, akan tetapi perbuatan mereka pun harus dihukum. Mereka tertotok, bagaimana kalau mereka itu dikubur hidup-hidup di tempat ini? Wah, cocok Hwe Eli bersorak. Dia merasa mendapat teman untuk menentang Tian Bu dan dia sudah mendekati SWI Hwe A dan memegang lengannya. Kau memang orang cerdik, enci. Nah, siluman kecil, kau bisa bicara apa menghadapi dua orang darah yang cerdik seperti kami? Siluman kecil memandang SWI Hwe A dengan heran, akan tetapi dia sempat melihat darah berpakaian merah itu berkedip kepadanya, Maka dia mengangkat pundak dan berkata, terserah, asal kalian tidak membunuhnya. Adik Hwe Eli, terang bahwa kau tidak bisa membunuhnya sebelum kau membalas kebaikannya. Nah, kini kau membebaskan dia dari kematian, itu berarti telah membalas kebaikannya. Sekarang, mari kita kubur mereka, mengubur hidup-hidup asal jangan sampai mereka mati. Loh, dikubur hidup-hidup mana bisa tidak mampu, tanya Hwe Eli bingung. Kita kubur tubuhnya saja biar kepalanya di atas tanah. Bukankah dengan demikian mereka akan tersiksa sekali? Mereka tertotok, kalau sudah tiba saatnya terbebas dari totokan, tentu orang-orang selihai mereka itu akan mampu membebaskan diri sendiri. Sementara itu, biar mereka tahu rasa. Dengan demikian engkau telah melaksanakan dua macam pembalasan budi, budi baik dibalas baik dan budi busuk dibalas busuk. Hwe Eli girang sekali dan bersorak, bertepuk tangan seperti anak kecil mendapatkan mainan baru yang menarik. Bagus sekali, Enci. Hayo kita kerjakan, kau bantulah aku. Dua orang darah yang sama cantik manisnya itu lalu mengerahkan tenaga mereka untuk menggali lubang di atas tanah. Mereka adalah gadis-gadis remaja yang cantik dan halus, tetapi jangan kira bahwa tangan yang berkulit halus itu tidak mampu menggali lubang yang besar dengan cepat. Tangan-tangan halus itu mengandung iwakang yang hebat sehingga sebentar saja mereka masing-masing telah menggali sebuah lubang. Sekarang keduanya menyerah tubuh Hak Tiaw Lomo dan Hek Hawe Alokawi, melempar mereka ke dalam lubang lalu menutupi lubang itu sehingga dua orang kakek iblis itu dikubur sampai ke leher mereka. Tentu saja Hak Tiaw Lomo dan Hek Hawe Alokawi menyumpah-nyumpah dan memaki-maki kalang kabut. Mereka adalah dua orang kakek sakti dan kalau hanya ditanam seperti itu saja, mereka tidak merasa takut. Biar dikubur seluruh tubuh mereka pun mereka tidak merasa jari dan tentu akan dapat mempertahankan nyawa. Akan tetapi yang membuat mereka marah besar adalah penghinaan itu. Mereka dipermainkan oleh dua orang gadis remaja. Hei hei, biar mereka digerayangi dan digigiti semut-semut dan cacing-cacing sebelum mereka dapat membebaskan diri kata Hwe Alokawi bertepuk-tepuk tangan. Kian Bu dan Hek Sintou Wang mendiamkan saja kedua orang gadis itu. Mereka maklum akan akal SWI HWA untuk meredakan kemarahan Hwe Alokawi. Setelah dua orang itu selesai mengubur dua orang kakek tadi, mereka kini duduk berhadapan di atas rumput. SWI HWA merangkul Hwe Alokawi dan berkata sambil tertawa, Adik Hwe Alokawi yang gagah dan cantik, aku berterima kasih sekali kepadamu atas pertolonganmu tadi dan harap kau maafkan sikapku yang kasar karena aku belum mengenal siapa engkau. Hwe Alokawi memang seorang gadis aneh. Kalau dia diganggu, dia akan berubah menjadi iblis jahat. Kalau dia dijahati, dia akan lebih jahat lagi. Akan tetapi kalau dia dibaiki, dia akan lebih-lebih baik lagi. Maka kini dia mencium pipi halus dari SWI HWA dan berkata, Akulah yang telah bersikap kasar. Kau maafkan aku, enci yang baik, dan engkau pun tadi telah menolongku, maka akulah yang mengaturkan terima kasih kepadamu. Sementara itu, matahari telah terbit dan Hwe Alokawi menjauh dari mereka kemudian bersuit panjang dan nyaring di susu suara melengking memanggil-manggil. Tak lama kemudian terdengar lengking panjang sebagai jawaban dan dari atas udara menyambar turun burung Garuda tadi. Burung ini memang sudah biasa dengan Hwe Ali, malah dia merasa girang karena dia lebih senang melayani Hwe Ali yang selalu bersikap manis kepadanya, daripada melayani Hek Tiaw Lomo yang suka bersikap kasar dan kejam kepadanya. Hwe Ali mengelus kepala burung itu dan berkata, Paman Garuda, kau baik saja bukan? Nah, kau boleh beristirahat dulu, nanti aku mungkin akan membutuhkan bantuanmu. Garuda itu mengeluarkan suara ngutangguk seperti seekor anjing jinak, lalu terbang ke atas pohon. Hwe Ali lalu kembali ke tempat tiga orang yang sedang bercakap-cakap itu. Kian Bu menceritakan bahwa dia baru saja keluar dari dalam benteng lembah, atas pertanyaan Hek Sintou Wong. Sekarang kami berdua harus kembali ke sana untuk coba menyelamatkan keluarga kau dan putri butan, dia menutup ceritanya dengan singkat karena dia tidak mau banyak menyebut nama putri itu. Setelah dia mendengar penuturan Hwe Ali bahwa Shanti Dewi juga menjadi tawanan, maka hatinya telah bertekad bulat untuk menolong putri itu, biarpun keadaan di dalam benteng itu amat berbahaya. Kalau perlu, dia siap mengorbankan nyawanya demi menolong putri itu. Suhu, mari kita ikut membantu mereka ini tiba-tiba SWI HWA berkata kepada gurunya dan kakek itu pun mengangguk-angguk tanda setuju biarpun alisnya berkerut karena dia merasa sanksi apakah mereka berempat akan sanggup menembus benteng yang dihuni demikian banyaknya orang pandai dan di mana terdapat banyak pula anak buah kuili lompang. Akan tetapi, sebelum kakek itu mengeluarkan suara, Kian Bu telah lebih dulu berkata dengan suara yang menyatakan ketidaksenangan hatinya, terima kasih atas kebaikan nona hendak membantu kami, akan tetapi kami rasa tidak perlu kalian membantu kami, karena, karena, hem, Kian Bu merasa tidak enak hati untuk melanjutkan kata-katanya. Daulu Ang Xio Chia ini telah mencuri pusaka dari rumah Xin Xiao Seng Jin. Urusan itu pun belum diselesaikan, dan bukankah nona ini menantang dia untuk menyusul ke pantai Pohai? Dengan demikian, antara mereka tiada hubungan persahabatan, bahkan ada urusan yang membuat mereka berdiri sebagai pihak yang bertentangan. Akan tetapi, melihat sikap guru dan murid yang baik itu tadi, dia merasa tidak enak kalau harus mengemukakan hal itu. Ang Xio Chia ini telah mencuri pusaka Xin Xiao Seng Jin, bukan pusakanya. Dan kalau Ang Xio Chia mencuri, hal itu tentu saja bukan merupakan suatu keandahan oleh karena memang dia murid Raja Maling. Sebetulnya hanya kecil saja sangkut pautnya dengan dirinya, karena pencurian itu dilakukan sehabis dia memenangkan pertandingan melawan Xin Xiao Seng Jin. Urusan kecil itu mana dapat disamakan dengan perbuatan guru dan murid ini yang sekarang telah menolongnya, bahkan dapat dikatakan telah menyelamatkan Hwe L Ip Tula? Ayuh, Kian Bu! Kenapa kau menolak? Enci ini, Eh, siapa namamu tadi, Enci? S.W.I.H.W.A. tersenyum. Namaku S.W.I.H.W.A., Sikang, katanya sambil mengerling ke arah siluman kecil. Mendengar nama ini, Kian Bu mengerutkan alisnya. Kenapa dia merasa seperti tidak asing dengan nama itu? Seolah-olah nama itu sudah dikenalnya benar, padahal dia tahu betul bahwa baru satu kali saja dia bertemu dengan Ang Sio Chia ini, yaitu ketika gadis ini mencuri pusaka dari rumah Xin Xiao Seng Jin. Ketika itu, dia mengira bahwa Nona ini si Ang, tidak tahunya, sebutan Ang itu bukan si, melainkan berarti merah dan tentu karena Nona ini selalu memakai pakaian berwarna merah. Enci S.W.I.H.W.A. ini lihai sekali, dan gurunya lebih lagi. Di benteng itu terdapat banyak sekali orang pandai dan berbahaya, maka bantuan Enci S.W.I.H.W.A. dan gurunya amatlah baik dan menguntungkan bagi kita. Kenapa engkau menolak? Aku percaya bahwa mereka ini lihai sekali, akan tetapi, dia memandang kepada S.W.I.H.W.A. dan ada sinar tidak senang menyorot dari pandang mata pendekar itu. S.W.I.H.W.A. tersenyum dan menjura kepada Kian Bu, katanya halus, Uang dan menyerahkannya kepada Kian Bu. Tidak ada satu Senin pun berkurang, tai hiap Kian Bu mengenal pundi-pundi Uangnya dan dia terkejut Juga terheran. Jadi Kiranya kantung uangnya Dahulu itu pun dicuri oleh gadis Maling ini. Bukan neng Bagaimana hal itu dapat Dilakukannya padahal dia Sama sekali tidak pernah merasa Bertemu dengan nona ini dalam Perjalanan. Sambil melongot Diterimanya kantung itu Dan dia lalu berkata Terima kasih, nona Memang ini pundi-pundi uangku Akan tetapi bukan Soal kecil inilah yang membuat Aku meragu, akan tetapi Tiba-tiba Heksin Tawang Maju menjura kepada siluman Kecil dan berkata, tai hiap Muridku yang jahat ini pernah Bercerita bahwa dia telah Mengambil pusaka-pusaka dari dalam Rumah Sin Siaw Seng Jin mendahului Tai hiap, tentu hal itulah Yang membuat tai hiap meragu Bukan? Hati kian bu Terasa tidak enak, namun Dia mengangguk. Muridmu Telah mengundang aku untuk berkunjung Ke pantai Pohai, akan tetapi Kebetulan kita bertemu di sini Kian bu mengingatkan tantangan Ang Sio Chia. Harap Tai hiap sudi melupakan urusan itu Karena ketahuilah bahwa Kitab-kitab pusaka yang ditinggalkan Oleh orang tua itu dan diambil Oleh muridku yang bodoh adalah Kitab-kitab palsu Dan tentang undangan muridku Biarlah di sini aku mintakan Maaf kepada tai hiap Dia menjura dan kian bu cepat-cepat Mengangkat tangan membangunkan Orang tua itu. Dia sudah Menduganya demikian, maka Diam-diam dia mencertawakan Ang Sio Chia yang memperoleh Kitab-kitab palsu. Sudahlah Urusan yang lalu biarlah Lalu karena semua itu hanya Urusan kecil saja. Aku Merasa girang bahwa kita sekarang Bertemu sebagai sahabat Akan tetapi, urusan kami Di dalam benteng ini adalah Amat berbahaya, maka Sungguh tidak enak kalau sampai Membuat jiwi ikut-ikut Terancam bahaya. Aku ada Rencana yang baik sekali Tiba-tiba SWIHWA berkata Dengan sinar macu bercahaya Kalau rencanaku dijalankan Bukan saja kita dapat Memasuki benteng itu seperti Dimasuk ke dalam rumah sendiri Tetapi juga agaknya mudah Saja menyelamatkan keluarga kau Dan putri butan itu Tanpa ada bahaya dan Tanpa pertempuran SWIHWA sudah merasa Girang sekali mendengar ini Bagaimana rencanamu itu Encik? Engkau lihat dua orang kakek itu Adik SWIHWA? Nah, biarkan mereka itu Membawa tai hiap ini Dan engkau pulang ke dalam benteng Sebagai tawanan Bukankah dengan begitu mudah saja Bagi kalian untuk memasuki benteng? Ah Tian Bu sampai mengeluarkan Seruan saking kaget dan herannya Dia memandang gadis Pakaian merah itu Dengan alis berkerut Sudah gila kah gadis ini? Pikirnya Juga Hwe Eli yang biasanya Cerdik itu Memandang terbelalak kepada SWIHWA Encik, jangan main-main SWIHWA tertawa geli Siapa main-main, adikku sayang? Apakah kau mempunyai care yang lebih baik daripada itu? Bayangkan saja Kedua orang kakek ini menunggang Garuda itu Membawa kalian berdua sebagai tawanan Nah, siapa yang akan berani menghalangi mereka di dalam benteng? Tapi, tapi, itu rencana gila Susah-susah kita tangkap Lalu kini kau mengusulkan agar kita melepaskan dua orang iblis itu dan membiarkan mereka menangkap kami berdua Hwe Eli sudah mulai marah karena merasa dipermainkan Namun jawaban SWIHWA mengusir kemarahannya dan membuat dia makin terheran-heran Demikian pula kian bu Siapa yang suruh kau membebaskan mereka, adikku? Biarkan mereka digrogoti semut-semut merah Aku belum gila untuk menyuruh kau membebaskan dia Eh, bagaimana kau ini? Tadi kau katakan SWIHWA lalu mendekati dan merangkul Hwe Eli Berkata lirih berbisik-bisik agar tidak terdengar oleh dua orang kakek iblis yang hanya kelihatan kepalanya saja di atas tanah itu dan yang memandang ke arah mereka dengan meti melotot Koma aku dan Suhau yang menyamar sebagai mereka dan membawa kalian ke dalam benteng Kian bu terkejut sekali Sungguh permainan yang amat berbahaya Menyamar sebagai Hek Tiaw Lomo dan Hek Hawil Alokawi Mungkin Hek Sintowong dapat menyamar sebagai salah satu di antara mereka, akan tetapi nona itu? Ahaha, mana bisa hal itu dilakukan? Sebelum kita memasuki benteng, tentu Jiwi telah ketahuan dan kalau Jiwi mengalami celaka, kami akan merasa tidak enak sekali, katanya Juga Hwe Eli tak dapat menerima rencana itu Enci Swi Hwe A, harap jangan kau main-main Kita bukan menghadapi kumpulan anak-anak kecil yang mudah kau permainkan dengan penyamaran Kita bukan sedang bermain di atas panggung sandiwara Wah, wah, kalian memandang rendah kepandayan guruku, ya Swi Hwe A berdiri sambil bertolak pinggang dan kelihatan marah Gurunya kemudian menyentuh lengannya, memandang penuh teguran dan Swi Hwe A menurunkan kedua tangannya kembali dan membuang sikapnya yang marah Apa yang dikatakan oleh muridku ini memang benar Akal itu memang amat baik dan kami kira kami dapat melakukan penyamaran itu sebaik-baiknya Suhu, mereka tentu tidak percaya Lebih baik kita buktikan Mari kita bersembunyi di sana sebentar, Suhu Gadis berpakaian merah itu lalu menarik tangan gurunya, diajak pergi ke belakang semak-semak belukar tak jauh dari situ sambil membawa buntalannya yang agak besar Hwe Ali hanya saling pandang dengan Tian Bu, terheran-heran dan tidak percaya, akan tetapi juga tertarik sekali Tempat guru dan murid itu menyelinga pelenyap adalah semak-semak belukar yang menyambung dengan pohon-pohon Tak lama kemudian, terdengarlah dari sebelah kiri, dari balik pohon-pohon, suara seorang nenek-nenek yang agak gemetar menawarkan dagangannya Sepatu U, Sepatu Rumpu U Barang baik harga murah lekas beli Eh, di dalam tempat sunyi seperti ini ada orang jualan sepatu rumputannya Hwe Ali dan dia memandang heran kepada seorang nenek yang datang terbongkok-bongkok membawa beberapa buah sepatu rumput Akan tetapi Kian Bu memandang kepada nenek itu dan mukanya berubah Dia, dia adalah nenek itu Teringatlah dia akan nenek penjual sepatu rumput di daerah Honan itu Jantungnya bergebar Nenek ini yang dituduhnya mengambil uangnya sekantung Dan uang itu tadi dikembalikan oleh Ang Shio Chia Kau kenapa, Kian Bu? Kau kenal dia? Weli bertanya Akan tetapi Kian Bu yang masih bimung itu memandang dan selagi dia hendak lari menghampiri Nenek itu telah lenyap di balik semak-semak Melihat sikap Kian Bu, Weli makin heran Kian Bu, siapakah nenek-nenek itu tadi? Akan tetapi yang ditanya hanya memandang bengong ke arah semak-semak Jadi gadis berpakaian merah itukah kiranya yang menyamar sebagai nenek-nenek itu dahulu? Bukan ngein Dan dia sudah bicara dengan nenek itu berhadapan sampai cukup lama, namun dia sama sekali tidak tahu, bahkan uangnya sekantung pun dicurinya atau dicopetnya tanpa dia merasa Benar-benar hebat gadis itu Hebat ilmu penyamarannya, juga lihat ilmu copetnya Hai, bukankah itu engkau, Tuako? Apa kabar? Sudah lama sekali kita tidak saling jumpa Kian Bu terkejut dan menoleh ke kanan, juga Weli memandang Dia melihat seorang pemuda tampan yang bersikap gembira sekali keluar dari pohon di sebelah kanannya Sikapnya jelas telah lama mengenal Kian Bu Eh, haha, kau di sini, Kang Kong Chu kata Kian Bu Tentu saja dia mengenal Kang SWI, pemuda rayon yang menjadi teman seperjalanannya menuju ke honan tempoh hari Akan tetapi, pemuda itu sudah menyelinap pergi lagi Tunggu, Kang Kong Chu kian Bu hendak menghampiri dan mendadak Dia tersentak kaget bukan main ketika teringat akan nama itu Kang SWI Dan Ang Xio Chia bernama Kang SWI HWA Ah, pantas saja tadi pada saat Ang Xio Chia memperkenalkan diri sebagai Kang SWI HWA kepada Weli Dia merasa seperti mengenal baik nama itu Kang SWI dan Kang SWI HWA Kiranya satu orang Dia makin kagum dan terheran Nona itu ternyata telah menyamar sebagai nenek-nenek penjual sepatu Kemudian menyamar sebagai pemuda Kang SWI tanpa dia ketahui sama sekali Penyamaran sebagai nenek penjual sepatu yang mencope tuhangnya itu sudah hebat Akan tetapi penyamarannya sebagai pemuda Kang SWI lebih hebat pula Dia telah berhari-hari melakukan perjalanan bersama pemuda itu Melihat Kang SWI memasuki sayembara Sampai pertempuran yang terjadi ketika mereka bertempur memperebutkan pangeran Yung HWA Dan sama sekali dia tidak tahu bahwa pemuda itu adalah Ang Xio Chia pula yang menyamar Pantah saja ketika mereka kehabisan kamar penginapan Pemuda itu tidak mau tidur sekamar dengan dia HWI masih bingung Eh, Kian Bu, siapakah nenek-nenek penjual sepatu itu tadi? Dan siapa pula pemuda yang menegurmu tadi? Agaknya engkau mengenal mereka Akan tetapi begitu muncul dan melihatmu Mereka terus pergi Wajah Kian Bu menjadi merah Dia merasa malu sendiri mengapa dia sampai dapat dipermainkan oleh gadis itu Mereka, mereka tadi adalah penyamaran Nona itu M-C-S-W-I-H-W-A? Ah, benarkah Hwe-E-L-I tertegun? Akan tetapi pada saat itu, dari arah belakangnya terdengar suara tertawa Hwe-E-L-I hampir menjerit mendengar suara ketawa bekas ayahnya itu Dia cepat-cepat membalikan tubuhnya dan terbelalak memandang kakek raksasa yang kini berdiri di depannya Ha-ha-ha, anakku Hwe-E-L-I yang cantik manis Anakku sayang, marilah engkau ikut ayahmu kembali ke pulau neraka Tidak, tidak Engkau bukan ayahku Engkau, ha-ha-ha-ha-e Hwe-E-L-I teringat, memutar tubuhnya dan melihat betapa kepala Hek Tiaw Lomo masih berada di tempat yang tadi Di mana dia menguburkan tubuh kakek itu bersama kakek Hek Ha-ha-we-L-O-K-W-I sampai ke leher Cepat dia membalik dan memandang lagi Tetapi jelas bahwa Hek Tiaw Lomo benar-benar berdiri di depannya Bulu tengkuknya meremang dan dia menjerit Kau iblis tua bangka Kau septan dan dia segera bergerak hendak menyerang Akan tetapi, Kian Bu memegang tangannya dan menahannya Nanti dulu, Enci Hwe-E-L-I Lihat dulu baik-baik siapa dia Ha-ha-ha, anak durhaka kau Hendak melawan ayah sendiri Berani engkau melawan Hek Tiaw Lomo? Ha-ha-ha dan sekarang raksasa itu tertawa Nampak giginya yang bertaring dan tangan kanannya sudah mencabut gelok gegajinya Sedangkan tangan kirinya memegang jala hitam tipis Sudah kulihat jelas, dia memang iblis tua itu Hwe-E-L-I berkata sambil memandang terbelalak kepada raksasa di depannya Eh, Lomo, mengapa banyak membuang waktu? Kita tangkap dua bocah ini dan kita seret ke depan pangeran Leong Biancu Bukankah kita akan memperoleh hadiah yang amat besar dan kedudukan tinggi kelak? Ha-ha-ha, mari kita tangkap mereka Hwe-E-L-I terkejut sekali memandang kakek bermuka tengkorak yang baru saja muncul Hek Ha-ha-wil alo-kawi Tak salah lagi Dia cepat menoleh dan melihat betapa kepala Hek Ha-wil alo-kawi masih nampak di sana Bagaimana dua orang kakek iblis ini tahu-tahu mampu membebaskan diri Sedangkan kepalanya masih kelihatan di sana? Dia makin bingung dan kini hanya dapat memandang dengan matel terbelalak lebar seperti melihat setan di tengah hari Ha-ha-ha, lo kawi Lihat, bukankah hanaku ini sekarang sudah besar dan cantik sekali? Pantas pangeran Nepal itu sampai terkentut-kentut kegilaan kepadanya Ha-ha-ha Hek Tiaw Lomo berkata lagi Tiba-tiba Tianbu menjurah kepada dua orang kakek itu sambil berkata Kepandaian menyamar dari lociampu dan nona sungguh membuat saya merasa amat kagum dan takluk Mendengar ini, baru Weh Eli sadar Akan tetapi dia masih belum percaya dan ketika Hek Tiaw Lomo melangkah dekat Dia otomatis mundur-mundur karena jari Hai hai Hek, adik Weh Eli, apakah sekarang engkau merasa takut kepadaku? Sikapmu ini sangat menyenangkan, adik Weh Eli Nah, apakah sekarang engkau percaya akan kemampuan enci mu ini dan suhu? Kau, kau, enci SWI HWA kini barulah Weh Eli percaya setelah mendengar suara gadis itu Akan tetapi dia masih terheran-heran bukan main Keng SWI HWA adalah seorang gadis cantik yang tingginya hampir sama dengan dia Bagaimana sekarang telah mengubah diri menjadi seorang kakek raksasa yang tinggi besar itu? Dengan berindap-indap dia menghampiri Hek Tiaw Lomo palsu itu dan meneliti Memang serupa Bahkan wajah yang seperti raksasa bertaring itu pun sama Tubuh tinggi besar pun serupa Kulitnya kehitaman juga sama Hanya kini nampak olehnya betapa tangan Hek Tiaw Lomo palsu ini terlalu kecil Tidak sebesar tangan bekas ayahnya Sungguh pun aneh sekali Tangan SWI HWA yang tadinya berkulit halus itu kini menjadi kasar sekali Dia makin terheran-heran Lalu berjalan mengelilingi Hek Tiaw Lomo palsu itu seperti seorang pedagang sapi sedang memeriksa seekor sapi yang hendak dibelinya Bagaimana, adik Hwe Eli? Apakah masih ada kekurangannya? Hwe Eli berhadapan dengan SWI HWA dan memegang tangannya Akan tetapi cepat dilepaskannya kembali dengan jijik Orang ini terlalu mirip Hek Tiaw Lomo sehingga menimbulkan jijik kepadanya Bagus sekali, Enci Hanya sayang ada satu perbedaan menyolok Tanganku terlalu kecil? Bukan itu saja, terutama sekali, baunya Baunya? Ya, kau tadi berbau sedap harum, sekarang pun masih harum Padahal, seingatku bau iblis tua itu amat apek Hahaha, Lomo, agaknya engkau tadi habis mandi minyak wangi Maka baumu jadi harum Hati-hati, lebih baik kau hilangkan bau harum itu dengan menggosok rambutmu dengan bunga tahi ayam Terdengar Hek Hawel Alo KWI berkata Hwe Eli bergidik Kakek ini memang Hek Hawel Alo KWI, sedikit pun tiada bedanya Maka kagumlah dia Kagum bukan main dan dia pun mencura Hek Sin To Wong, aku benar-benar kagum sekali Kalian memang hebat Hek Sin To Wong dan SWI HWA kini menanggalkan aksi mereka dan bicara dengan suara mereka sendiri Nah, setelah kalian percaya, marilah kalian membiarkan kami berdua membawa kalian ke dalam benteng sebagai tawanan Dengan Kare ini, tentu akan mudah untuk mengelabdoi mereka dan terbuka kesempatan kita untuk menolong mereka yang ditawan, kata Hek Sin To Wong Nanti dulu, lo ciampul Aku masih penasaran, Kian Bu sekarang memandang kepada Hek Tiaw Lomo palsu alias SWI HWA itu Jadi kalau begitu nenek penjual sepatu itu Akulah yang menyamar, tai hiap Maafkan aku, kalau tidak begitu Mana bisa aku mencopet kantung wangmu Kata SWI HWA sambil tertawa Lucu sekali melihat raksasa Hek Tiaw Lomo bersikap seperti itu dan mengeluarkan suara begitu merdu Dan Kang Kong Ju itu Hai Hek, maaf bahwa aku telah mempermainkanmu, tai hiap Akulah Kang SWI dan aku memang sedang bertualang mencari pengalaman Maka mendengar soal sayang bara itu Aku ingin memasuki dan meluaskan pengetahuan Akan tetapi, engkau telah membantu gubernur Honan, Nona Dan tahukah engkau bahwa gubernur itu adalah seorang pengkhianat yang agaknya telah bersekutu dengan pangeran Nepal Hek Tiaw Lomo palsu itu mengangguk-angguk Tadinya aku memang tidak tahu apa-apa Tahukuh hanya aku telah diterima menjadi pengawal Dan tentu saja aku bertindak sebagai pengawal Setelah aku tahu duduknya perkara, terus saja aku meninggalkan Honan Tak sedih aku menjadi kaki tangan pengkhianat dan pemerontak Kian Bu mengangguk-angguk dengan hati lega Kalau begitu baiklah, mari kita cepat berangkat Akan tetapi tidak mungkin menunggang Garuda kalau berempat, kata Weh Eli Terlalu berat bagi Garuda dan juga kunggungnya tidak dapat menampung empat orang Pula, kalau Garuda kembali ke sana tentu akan sukar bagi kita untuk meloloskan diri Kalau ada bahaya mengancam, maka biarlah kita jalan kaki saja dan biarkan Garuda ku terbang di atas benteng Agar dia siap kalau sewaktu-waktu ku panggil Semua orang setuju dan Weh Eli lalu membisiki pelingah Garuda yang dipanggilnya turun Kemudian menepuk leharnya Garuda itu terbang ke angkasa dan empat orang itu berangkat meninggalkan tempat itu Terima kasih telah menonton!